Jelang Pilpres 2019, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sengaja lahawatan dari Jakarta ke kota Blitar untuk bersiarah ke makam ayahandanya, Bung Karno. Dalam kunjungan tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyampaikan bahwa ziarah tersebut merupakan kegiatan rutin setiap kali menghadapi hajat besar. Dengan didampingi sejumlah pengurus tinggi, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tiba di makam Bung Karno. Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Wakil dan Bupati Blitar, Marhaenis dan Rianto. Dengan kusyuk Megawati bersama rombongan duduk bersila, tepat di samping pusara sang proklamator, mereka memanjatkan doa agar arwah Bung Karno diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kesempatan tersebut, tak ada agenda khusus yang menjadi jadwal lawatannya dari Jakarta ke kota Blitar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan agenda rutin setiap kali menghadapi hajat besar, khususnya Pilpres. Ini kan suatu hal yang rutin, Ibu Megawati datang ke Blitar berjiarah ke tempat Bung Karno, proklamator dan bapak bangsa kita. Tapi sebelum sebuah peristiwa penting, Ibu Megawati selalu berjiarah. Itu kan suatu hal yang sangat baik. Saya masih teringat ketika Ibu berkunjung ke Pondo Pesantren Soekarujo di Jawa Timur, bertemu dengan Kiai Kapas, Kiai Asad Samsul Arifin. Kiai Asad Samsul Arifin, beliau mendapat pesan itu untuk selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT dan juga berdoa di depan makam orang Tuhan. Itu suatu tradisi yang baik. Hasto menambahkan dalam Pilak dan Pilpres mendatang, PDIP menargetkan perolehan suara di atas 70 persen, khususnya di daerah Jawa Timur.